Seorang Oknum Aparat Satuan Felisi Pemongkeraja atau Satpol PP melakukan tindakan tidak terpuji kepada Habib Umar Asyagam, ulama asal Bangil, kesuruhan itu dipukul dan ditendang oleh Oknum Aparat yang berpakaian, coklat. Aksi Oknum Aparat Satpol PP itu telekam dalam sebuah video yang viral di media sosial Facebook. Saat Satuan Petugas Gabungan sedang memeriksa kendaraan-kendaraan yang dianggap melanggar ketentuan sosial distancing di pintu keluar tol setelit Surabaya, Jawa Timur. Kejadian berawal ketika Habib Asyagam terlibat silang pendapat dengan seorang Aparat Polisi. Setelah perdebatan sengit dengan Aparat Polisi, tiba-tiba ulama karismatik yang memiliki banyak jumlah itu terlihat berdorong. Rupanya Habib Asyagam tengah berdebat sengit dengan Oknum Aparat Satpol PP sambil bersinggungan fisik di antara keduanya. Oknum itu pun kemudian menghampiri Habib Asyagam dan meninju perutnya. Habib Asyagam yang mengenakan pakaian serba putih tidak mau diam. Dia pun membalas tinju si Aparat Satpol PP dengan memukulkan sorban yang dia kenakan. Namun lagi-lagi Aparat itu melayangkan balasan. Kali ini sebuah tendangan diarahkan ke tubuh Habib Asyagam. Tetapi kali ini Habib Asyagam mampu menangkis tendangannya dan membuat si Aparat tersungkur karena kehilangan keseimbangan. Video yang diunggah akun Facebook bernama Sekarwangi pun kemudian menuai respon warganet lainnya. Banyak yang menyayangkan tindakan Aparat yang melayangkan pukulan dan tendangan kepada Habib Asyagam. Wah Satpol PP-nya bakalan panjang urusan dunia dan akhirat. Tulis komentar akun Diana Kusuma. Ada juga warganet yang membanding-bandingkan antara perlakuan Aparat kepada Habib Asyagam dengan konser amal yang digelar MPRRI dan BPIP kemarin. Yang ternyata juga tidak memperhatikan sosial distancing. Yang kayak gini, konser amal melanggar PSBB dan perdempetan tanpa sosial dan fisikal distancing. Mereka biarkan. Geliran Habib Zurya Rasulullah Rokukul berpendang perutnya. Cerote Ibn Fahmi. Kekacauan penanganan COVID-19 karena pemerintah pusat tidak beri teladan. Cakap Hamzun Intihan. Sementara, Habib Humas Poldar Jawa Timur, Kombes Polisi Truno Yudo, Wisnu Andiko menjelaskan. Mobil melib Habib Humar Asyagam diperhentikan karena dianggap melanggar aturan PSBB. Yaitu, sopirnya tidak mengenakan masker dan jumlah penumpangnya lima orang. Truno Yudo mengatakan, aparat gabungan meminta agar mobil Habib Humar Asyagam getar balik. Namun ternyata malah terjadi perdebatan. Dia meminta semua elemen masyarakat untuk memahami dan memaklumi pentingnya kedisiplinan aturan protokol kesehatan untuk mencegah pengeluaran corona. Kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan harus menjadi tanggung jawab pribadi dan keluarganya. Kata Truno Yudo dikutuk rumah dari pipa kamis 2021 naik 2020.